Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius, Bab 17 ayat 1 sampai 9. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah, aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakan kemuliaannya. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Perubahan rupa Yesus atau transfigurasi terjadi setelah pemberitahuan pertama kematian Yesus dalam Matius bab 16 ayat 21. Pemberitahuan ini menggelisakan para murid, terutama Petrus. Para murid mengharapkan Mesias yang agung. Dan salib adalah satu halangan untuk percaya kepada Yesus. Transfigurasi di mana Yesus menampakan kemuliaan di puncak gunung adalah bantuan bagi para murid untuk mengatasi trauma salib dan untuk menemukan Mesias yang benar dalam diri Yesus. Namun meskipun sudah bertahun-tahun setelah itu, ketika kabar gembira sudah menyebar luas di Asia Kecil dan di Yunani, salib tetap menjadi kendala bagi orang untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Salib adalah kebodohan dan batu sandungan. Injil hari ini mau mengatakan bahwa salib adalah jalan menuju kemuliaan. Ayat 1-3, Yesus naik ke atas gunung. Lukas menambahkan bahwa Yesus pergi ke sana untuk berdoa dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28. Di atas gunung, Yesus tampak dalam kemuliaan. Bersama dengan Yesus, Musa dan Elia juga tampak. Gunung yang tinggi mengingatkan kembali tentang gunung Sinai, di mana di masa lalu, Allah telah menyatakan kehendaknya kepada umatnya dengan memberikan hukum Allah. Pakaian putih menunjukkan Musa yang bercahaya ketika ia berbicara dengan Allah di atas gunung dan menerima hukum Allah. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili nabi yang bernubuat. Lukas menyampaikan bahwa perbincangan Yesus dengan Musa dan Elia adalah soal kematian Yesus di Yerusalem dalam Lukas bab 9 ayat 31. Maka baik perjanjian lama maupun kita para nabi mengatakan bahwa salib adalah jalan kemuliaan Mesias. Tidak ada jalan lain. Ayat 4, penampakan itu menyenangkan Petrus, tetapi Petrus tidak mengerti artinya. Penampakan menyenangkan Petrus dan Petrus ingin tetap meneruskan peristiwa itu. Petrus menawarkan untuk mendirikan tiga kemah. Penginjil Markus mengatakan Petrus takut dan tidak tahu apa yang ia katakan. Sementara itu penginjil Lukas menambahkan para murid mengantuk. Mereka seperti kita yakni sulit untuk memahami salib. Ayat 5 sampai 8. Suara dari surga mengungkapkan fakta. Ketika Yesus diliputi oleh kemuliaan ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perkataan anak yang kukasihi sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh dalam kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1. Perkataan dengarkanlah dia merupakan nubuat kedatangan Musa baru dalam kitab ulangan bab 18 ayat 15. Nubuat perjanjian lama tentang Mesias digenapi dalam diri Yesus. Para murid tidak bisa meragukan Yesus. Yesus adalah Mesias yang agung dan jalan untuk sampai kepada kemuliaan adalah melalui jalan salib. Peristiwa perubahan rupa Yesus membuktikan hal ini. Musa dan Elia menegukan jalan salib. Bapak di surga mengiakan dan Yesus mau menerimanya. Mendengar suara dari surga tentang Yesus, tersungkurlah para murid dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, Berdirilah dan jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Mulai saat ini, Yesus adalah satu-satunya wahyu Allah bagi kita. Lalu ayat 9, Yesus meminta para murid untuk tidak mengatakan kepada siapapun mengenai penglihatan itu sampai anak manusia telah bangkit dari kematian. Saudara dan saudari, Pengijil Markus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa artinya bangkit dari kematian. Untuk memahami salib, maka perlu untuk mengikuti perjalanan bersama dengan Yesus dari Galilea sampai Yerusalem. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita Terima kasih telah. Wella